Masih muda, gaya hidup eksklusif, tapi masih bisa nabung. Mungkin nggak sih? Kali ini gue akan ngajak kencan dua orang dari background yang, kalau kata netizen sih, paling mapan sejakarta. Ada Azwar Ramadana, pekerja pasar modal, dan ada Rizky Putra Pratama, pekerja bank BUMN. Profesi keduanya sering dianggap sebagai profesi yang mapan. Tapi, emangnya kalau mereka punya pendapatan yang lebih tinggi, itu bisa bikin mereka merasa lebih aman. Gimana kabarnya? Hmm, sehat Ji. Eh, nama lengkap kamu kalau boleh tahu? Jihan Fauzia Hamdi. Jihan Fauzia Hamdi. Saya dipanggil, sayang. Hmm, kalau Hani boleh. Aduh, jangan day Ji aja ya. Oke. Oke. Terus, lagi sibuk apa? Sekarang kerja di mana? Kerjaan gue, gue salah satu asisten manager di BUMN. Salah satu BUMN. Oh, di salah satu BUMN. Terus, itu dari kapan? Dari tahun 2019. Sekarang gue sibuk kerja aja. Kerja di sektor capital market. Di mana kantornya? Daerah mana? Di SCBD lah. Oh, kan lagi nge-hype nih. Mas-mas SCBD. Rizky, lahir di mana? Di Jakarta. Orang tua, dua-duanya Jakarta? Iya. Kalau misalnya pekerjaan orang tua, apa? Eh, bokap gue dalam marhum. Oke. Nyokap gue karyawan di perusahaan swasta. Keluarga saya ada di kampung, dan ya suasananya cukup mendukung untuk kita menjadi orang yang disiplin dan agamis. Kebetulan ibu saya guru matematika. Oh, kalau papa, ayah? Kalau ayah guru geografi. Oh, dua-duanya guru. Dua-duanya guru. Pantes tadi tumbuh dengan keluarga yang cukup disiplin, gitu kan? Karena memang dua-duanya guru. Dua-duanya guru. Misalnya waktu SMP, SMA, itu dapat dujajan berapa sih? Per minggu itu 200 ribu. Berarti bagi 5, 40 ribuan. Itu harus udah bisa cover uang jajan sama uang angkot. Duh, SMP, berapa ya? 20 ribu kali ya? Sampai Jumat kan dapat dujajan tuh. Lu gak makan, lu sisihin buat ngajak jalan cewek, gitu. Kalau misalnya sekarang, lebih suka pergi tuh makan atau malah beli barang? Lebih suka party. Oh, udah mulai bergeser ya? Enggak, enggak. Kalau sekarang gitu, kerja itu penghasilannya berapa? Berani sebut angka enggak? Annually, gue bisa bilang di kepala 4. Tapi kalau misalnya monthly, ya di kepala 2 sampai kepala 3 lah ya. Setiap tahun kan ada kenaikan ya. Jadi kalau gue sendiri punya rumus 50, 25, 25. Jadi 50 itu untuk daily activities, 25 itu untuk laser kita, gitu. Treat our self, 25-nya untuk our future. Nah 25-nya tadi untuk diri sendiri, apa sih emang hobinya? Olahraga, combat, gym, running, basketball, swimming. Nah itu, berarti keluar uang lah kisaran dalam sebulan untuk hobi. Tadi olahraga berapa? Karena kita ikut kelas, kita 500-600 ribu lah. Tisanya paling untuk istirahat dipakainya? Kita istilahnya, kalau anak zaman sekarang staycation, ya enggak sih? Atau ngopi-ngopi ganteng. Ya lebih habis ke situ sih. Namanya juga live gitu ya, harus balance kan. Ada sih sekali dua kali after kerja sampai lembur, kita going to the party gitu kan, ke club. Tapi mungkin karena besoknya juga harus kerja lagi, itu jadi bukan hal yang harus rutin gitu. Kayak seminggu sekali atau sebulan sekali. Sekali yang party tadi bisa keluar berapa? Oh, kalau party berat ya. Biasanya bisa di angka satu sampai di atas lima lah ya. Satu sampai atas lima? Satu sampai sepuluh itu kita bisa bilang gitu ya, party di angka satu sampai sepuluh. Makanya cenderung ya tiga bulan sekali gitu let's say. Kalau tadi untuk ngopi-ngopi, dikisaran berapa? Kalau ngopi-ngopi, 200 lah ya paling mantap. 200 kali ngopi lah ya. 200 kali ngopi. Gajinya berapa? Apa nih? Gaji per bulan yang sekarang ya? Di bawah dua digit tiket. Dengan kesibukan lo weekdays, kerja tadi di BUMN, terus apa yang lo lakukan ketika mengisi waktu senggang? Waktu senggang gue suka main golf, gym, sama hangout aja sih sama temen. Tapi berarti kalau misalnya let's say lah weekend, kira-kira lo bisa keluarin duit berapa tuh? Iya, around 500k up lah. Berarti kalau misalnya disisihin uang buat diri-sendirinya, buat hobi gitu berapa persen? Perhitungannya itu kalau gue sekarang KPR itu 50% gaji gue. Kemudian buat investment mungkin sekarang around 20 or 25 lah. Sisanya itu tuh gue sisihin buat kehidup kayak buat makan, ongkos. Jelasin dong atau ceritain deh kayak tekanan SCBD people yang tadi lo sempet singgung tuh sebenarnya gimana sih? Hirup pikuknya berada di sekitar sana gitu. Oke. Kalau tekanan SCBD people mungkin kalau yang gue liat kayak dari sisi job mungkin ya. Pertama kan job, job tuh pasti ada saingan antara kantor A dan kantor B. Kedua pasti ngomongin salary, pasti dong. Terus ketiga ya flexing pasti gitu. Kalau pochback lo apa gitu-gitu gak sih? Oke. Lebih show off. Terus ya itu masuk ke tekanan juga sih. Kempat pasti lebih ke apa ya, jam tangan kali ya kalau cowok tuh. Itu berarti mempengaruhi secara penampilan juga ya? Mungkin kalau ngomongin kompetitif, kalau ke looks gue belum kali ya. Tapi lebih kayak stick golf gitu, kayak gue harus upgrade stick golf terbaru nih supaya kayak bisa catch up lah. Apalagi kayak teknologinya kan beda gitu. Stick golf terbaru swingnya lebih oke dan lain-lain. Ada dua faktor sih. Yang pertama terkait kerjaannya itu sendiri sama yang kedua lingkungan sih. Lifestyle ya. Kalau pekerjaan udah tentu lah ya kerja lembur, bahkan mungkin ada yang 24 jam. Itu dari sisi pekerjaan. Sisi lainnya? Dari sisi gaya hidup. Namanya orang stress gitu kan. Ya banyak lah ya pilihannya. Kalau yang agamis tadi bisa tahajud mungkin tengah malam gitu kan. Tapi ada juga yang kelompok yang ya stress nih gitu. Buka botol. Ada juga lifestyle yang terkait di luar pekerjaan. Misalnya dari segi fashion gitu kan. Apalagi sekarang banyak kantor udah mulai nerapin casual dress ya. Itu makin... Malah makin oh iya... Makin pressure dong. Maksudnya orang ingin tampil untuk jadi oke gitu. Kalau menurut lo sendiri lo orang yang spender atau safer? Kalau budget ngedate dalam satu hari menurut lo berapa? Kopi-kopi 50-200 ribu tadi kan. 50-200 ribu staycation. 500-1 cukup lah ya. Lo punya pasangan itu kira-kira menurut lo budget ngedate ideal tuh sekisaran berapa? Budget ngedate ideal sehari. Sehari. Kayak itu kan masih makan ya. Makan, nonton. One million dulu ya. Satu juta. Karena kan ketemunya di weekend aja kan. Self-reward lo, apa yang lo lakuin untuk self-reward? Kalau buat sekarang nih. Yang paling gede rumah sih buat gue. Oh lo baru beli rumah? Iya, sebuah pindahan hari ini tapi syuting disini nih. Di arah mana rumahnya? Puspitek BSD. Oh BSD. Negara bagian ya? Aduh. Perbatasan. Perbatasan. Tapi bisa disebut nggak? Di angka berapa beli rumah? Seharga pajero baru ya. Kalau boleh disebutkan beberapa pencapaian yang udah lo dapetkan dalam bentuk materi ya? Oke. Pencapaian paling kayak mobil, rumah, investment, surat berharga, saham, sama emas doang sih. Sama paling ya kayak sepatu gitu-gitu. Banyak sih. Yang kurang satu pendamping. Aduh. Ini kan lagi usaha sama kamu. Oke. Kayak lagi nge-hype sekarang kan. Umur 30 udah punya 1M ya kan? Mau emang? Umur 30 1M? Kalau diitung-itung sekarang 1M. Ya hampir lah. Kecapai 1M. Udah hampir 1M. Wow. Tapi bukan dalam bentuk literally cash ya. Aset gitu ya. Aset. Karena saya udah punya apartemen walaupun masih micil. Mobil udah lunas gitu kan. Terus lagi deper rumah juga. Properti tuh kisaran berapa sih? Berani sebut angka kali ini? Untuk apartemen harga pasarnya sekarang di 850 juta. Itu yang punya kamu? Kalau yang rumah di Depok harga pasarannya 1,8 sampai 2M mungkin. Terus untuk mobil sekitaran 250. Apa sih hal yang bikin lo cukup insecure soal uang? Paling insecure kalau dari background family-nya. Terus uangnya gitu-gitu sih. Mungkin karena gue ada pengalaman dulu kali ya. Jadi waktu kuliah tuh. Jadi gue tuh dulu belum punya mobil. Nah, aduh gue jangan gak enak ceritanya. Jadi... Kita selamarkan aja nama atau kampusnya. Tapi cerita aja. Orang tua mantan gue tuh gak setuju sama gue. Akhirnya anaknya dikenalin sama pegawainya dia. Jadi selingkuh tuh mantan gue sama pegawainya. Cuman karena gue gak punya mobil. Itu gue sakit hati banget sih. Terus gue langsung kayak gue bisa beli mobil. Jadi pas kuliah tuh gue ambil mobil, gue nyicil. Itu motivasi paling besar gue buat ngambil mobil sih waktu itu. Kadang jangankan ketemu pasangan sih. Ketemu temen aja yang beda ekonomi. Pasti ada rasa insecure ya. Bisa gak tadi kita mengimbangi lifestyle-nya. Kadang ada istilah money make power and control gitu loh. Jadi dengan uang itu orang bisa berbuat sesukanya. Bisa mengontrol seseorang. Jadi kalau misalnya punya pasangan yang di atas kemampuan keuangannya di atas si cowok nih. Gue pribadi sih merasa insecure. Kalau nanti nextnya dia yang ngontrol. Kalau kamu sendiri tipe yang mengontrol atau yang dikontrol. Lebih suka ngontrol sih. Aku dominan orangnya. Hew. Gak pasif. Alpha. Jadi begitu. Sama-sama Alpha berarti kan? Iya. Soal bibit bebet bobot. Keduanya sih udah mapan lah ya. Tapi ada dua hal berbeda yang bikin mereka insecure. Risky insecure karena cinta yang gagal. Sedangkan Azwar insecure dengan pasangan yang lebih mapan secara finansial. Menurut lo, dari dua cowok mapan ini, mana sih yang lebih bikin nyaman sebagai pasangan? Selamat menikmati. 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 Terima kasih.